Intro Terima kasih masih bersama kami di Kampus On TV Melanjutkan dari film tadi Kita bisa melihat bahwa teknologi yang sudah berkembang Dan sedang diimplementasikan di bidang kesehatan Banyak sekali bervariasi dan tentunya akan membantu untuk bertempat lain pasien Untuk itu kita bisa melihat bahwa terdapat tantangan dalam penerapannya Terdapat berbagai tantangan disruptif yang akan dihadapi di dunia kesehatan Tentunya di rekam masyarakat elektronik yang implementasinya Yang bisa dibagi dari teknis dan non teknis Untuk itu dalam kuliah kali ini di Kampus On TV Saya akan spesifik menjelaskan mengenai masalah teknis Karena kita harus melihat bahwa teknologi apa yang bisa masuk dan non teknis Akan dibahas lain waktu Jadi tantangan disruptif yang dihadapi pertama adalah teknologi tentunya Kita lihat tadi teknologi banyak sekali Mulai dari Google Glass hingga telemedicine dan sebagainya Berikutnya interoperabilitas Yang berikut terakhir adalah cyber security Untuk teknologi banyak sekali Tapi untuk kali ini kita bahas tiga besar ya Yang pertama Cloud Computing, Internet of Things, dan Artificial Intelligence Cloud Computing kita lihat di samping di belakang Jadi Cloud Computing ini ibaratnya adalah kita bisa melakukan aktivitas komputasi Atau mengakses melakukan kegiatan secara virtual Jadi seakan-akan layanan itu berada di awan Sebenarnya ada di server yang mungkin di tempat lain Di sini di bidang kesehatan kita bisa melihat bahwa Pasien bisa terhubung dengan FKTP Fas-fas kesehatan tingkat primer Hingga ke rumah sakit FKRTL Dan hingga sampai ke virtual care Seperti tren yang sekarang ada hospital without wall dan sebagainya Tentunya juga ada layanan lain seperti population health Seperti peer group Terus rekaman disk gas elektroniknya Juga bisa di asuransi, provider, dan sebagainya Seperti itu Nah kelebihan dari EHR yang bersifat Cloud Computing adalah Yang pertama jelas kustomisasi dan kemudahannya lebih fleksibel Karena tersentral Satu tempat bisa untuk berbagai fast gas Berikutnya security Kalau cloud based Tanggung jawab bersifat di provider jadi keamanan dan sebagainya urusan dari penyedia layanan dan kalau di client server bentuk client server adalah tanggung jawab rumah sakit nah disini tentunya ada biaya juga cost effectiveness kalau kita menggunakan cloud based dan dibandingkan dengan client server terlihat adanya pengadaan server ruang pendingin dan kenagaan server bisa diminimalkan dengan menggunakan cloud yang terakhir itu upgrading biasanya dengan memanggil orang kalau misalnya client server memanggil orang memanggil vendor dan sebagainya untuk mengupdate tapi kalau dengan cloud based tinggal langsung tersentral seperti itu di contoh penggunaan cloud computing untuk EHR rekam atau rekam peserta elektronik elektronik health record seperti itu beberapa definisinya nah untuk berikutnya teknologi internet of things internet of things tadi kita lihat seperti google glass sebagainya nah itu kan terus ada tablet yang bisa mengirimkan yang bisa menerima gambar radiologi dan sebagainya itu bentuk dari internet of things dimana setiap device bisa terkoneksi menggunakan internet saat ini untuk bidang healthcare banyak sekali yang sudah berkembang beberapa perusahaan-perusahaan nah ini tentunya tempat-tempat lambat kita juga akan menghadapi ini di Indonesia tadi kita lihat bagaimana menggunakan google glass bisa mengirimkan data terus sensor dalam tubuh manusia bisa dikirimkan secara real time terus bagaimana data rekam medis data radiologi di unit radiologi bisa dikirimkan langsung ke tablet dokter spesialis tadi intinya apa dari teknologi trafting ini adalah adanya efisiensi efisiensi terhadap pengguna penggunaan alat untuk membantu efisiensi waktu dan biaya yang berikutnya adalah real time monitoring real time monitoring maksudnya adalah kita tenaga kesehatan bisa memantau langsung secara real time kondisi pasien kita tahu bahwa di bidang kesehatan waktu itu sangat berpengaruh sekali terhadap kondisi pasien berikutnya teknologi AI teknologi AI ini atau artificial intelligence ini tujuannya adalah untuk mempermudah dokter atau tenaga kesehatan menghindari kegiatan yang sifatnya repetitif sehingga bisa digandikan oleh sistem dan dokter bisa berfokus pada penggunaan yang sifatnya lebih spesifik lagi kita lihat sudah banyak sekali perusahaan yang menggunakan AI mengembangkan AI untuk bidang kesehatan seperti untuk pasien data dan analisis research penelitian medical imaging diagnostic mental health hingga sampai ke wearable device virtual assistant juga ada seperti sekarang kan banyak sekali chatbot dan sebagainya untuk penerapan penerapan AI di bidang kesehatan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa teknologi AI artinya dia akan membantu membantu mengurangi beban kerja tenaga kesehatan terhadap pekerjaan sifatnya repetitif berulang-ulang bisa digandikan oleh AI di sisi lain AI juga dapat membantu untuk mempercepat penerapan kesehatan dengan melakukan analisis yang sifatnya data yang besar nah contoh penerapannya banyak sekali kita bisa lihat di search di google di beberapa jurnal mengenai kanker retinopati dan sebagainya nanti kita akan bahas lagi mengenai bagaimana AI bisa membantu pahalan kesehatan dan bagaimana rekam kesehatan elektronik bisa mengambil peranan dalam artificial intelligence setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati